Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa ketemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dengan saya Kita akan lanjutkan bahasan materi terapi ya Hari ini saya akan melanjutkan bagaimana teknik terapi memakai kayu, kayu pijat ya, kayu pijat Setelah beberapa materi terapi saya sampaikan, saya hari ini akan sampaikan materi terapi dengan kayu pijat Mungkin kayu seperti ini, bapak, ibu, anda semua, sahabat-sahabat semua dimana saja berada Sering melihat bahkan mempunyainya atau bahkan sudah sering memakainya Tetapi ada beberapa yang punya alat ini tetapi tidak bisa mempergunakannya Oleh karena itu, saya akan jelaskan disini bagaimana cara pemakaian alat ini Satu, kita lihat ini ada tiga sudut Sudut yang berbeda, yang ini lancip, yang ini hampir lancip tapi setengah tumpul Seperti jempol lah gitu ya Kalau yang ini pipih, tipis dan lancip sekali Ini mempunyai fungsi-fungsi yang bisa anda gunakan untuk terapi Nah ini bisa untuk menerapi orang lain tapi sebenarnya ini sangat berguna untuk Pengobatan atau terapi diri kita sendiri Karena dengan alat ini kita bisa pakai alat ini untuk diri sendiri Apalagi untuk orang lain Sementara ada beberapa alat yang bisa untuk orang lain saja Tetapi buat diri sendiri agak susah dipakainya Nah ini sangat praktis dari ketiga sudut tadi yang sudah saya jelaskan Ini yang tajam ini, ini bisa untuk sarap yang agak lebih dalam Sarap yang agak lebih dalam Nah kalau yang ini bukan hanya untuk kerikan, kerokan, bukan Dipakai kerikan, kerokan juga boleh Tetapi sebenarnya ini sarap yang lebih lebar Sarap yang lebih lebar seperti di sarap-sarap sini Sarap paha Ini bisa gunakan Tetapi ketika sarapnya dalam Karena ototnya mungkin beberapa orang itu ada yang lebih dalam Ini bisa pakai yang lebih tipis Nah ini Yang tumpul ini adalah Hampir sama fungsinya dengan yang ini Tetapi tidak terlalu sakit Dan ini efeknya tidak terlalu sakit Dan tidak terlalu dalam Sementara kalau ini dalam banget Ini sebenarnya titik-titiknya Sama dengan titik-titik terapi-terapi yang lain Yang sudah sampaikan di materi-materi berikutnya Tetapi apabila Anda semua ingin melihat Langsung bagaimana Mempergunakannya Makanya ada yang namanya Jari Jari listrik, jari halilintar Terus jari sakti Nah itu hampir sama Hampir sama mempergunakannya Anda bisa semua Melihat Materi-materi tersebut Bisa Lihat di video-video saya Atau dilihat di deskripsi sini Di video ini Untuk Apabila diantara Anda semua Ada yang ingin Belajar Sebagai terapis Baik itu terapis Gurah Gurah mata Gurah hidung Kemudian Pijat Dengan jari Pijat listrik Listrik yang Tidak pakai alat Yang pakai alat Anda bisa Lihat keterangan yang di deskripsi Untuk bisa memahami ini Baik untuk pemula Maupun yang sudah Mengetahui Walaupun sedikit Atau yang sudah pengaraman Untuk tambahan ilmu Ya Anda bisa lihat Semuanya Penjelasannya Video-videonya Baik itu Terapi yang Sifatnya Lagi viral Seperti sekarang Di channel-channel youtube Atau di masyarakat Untuk pengobatan Anda pun sebenarnya Bisa jadi Terapis Ya Ini semua Murni Dengan teknik Ya Dengan teknik Dengan teknis Dengan apa namanya Bisa dipelajari Ilmiah Dan lain-lain Tidak ada Klinik Tidak ada Goib Dan lain-lain Insya Allah Siapapun bisa mempelajarinya Meskipun Kemudian Kita Kita Melihat Ada terapis Yang seperti Itu Sebenarnya Mereka punya ilmunya Ada tekniknya Ada caranya Ada metodenya Silahkan Lihat video Pedo saya Sebelumnya Anda juga bisa Lihat Baca di deskripsi Video ini Oke Jadi Sekarang Kalau Anda punya Kayu ini Kayu pijat ini Di rumah Jangan hanya Diabaikan Karena ini Bermanfaat Semua penyakit Bisa Dari mulai Asam urat Aromatik Penyakit-penyakit Penyakit yang berat Termasuk penyakit diabetes Kemudian Jantung Kemudian Penyakit-penyakit Dalam ya Bahkan Kanker tumor Insya Allah Dengan kayu-kayu Seperti ini Ada titik-titik Yang bisa Anda Pakai untuk Apa Mempelajarinya Seandainya ada Cancer gitu ya Ini Dipijat di titik tersebut Insya Allah Itu akarnya Sampai mati Akhirnya Kansernya Rontok Kemudian ada Apa Penyakit gula Diabetes Dan lain-lain Insya Allah Dengan Teknik ini Anda bisa pelajari Ada titik-titik Yang untuk Memulihkan kembali Fungsi daripada Pankreas Begitu juga Yang asam urat Peredaran darah Dan lain-lain Baik peredaran darah Yang Sifatnya nanti Ke asam urat Dramatik Sampai ke Jantung Insya Allah Semuanya Itu sarana Untuk kita berobat Ihtiar kita berobat Kesembuhan Semuanya adalah Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Selain kita Berobat Kemana pun saja Berobatnya Apapun cara berobatnya Kita dekatkan diri Kepada kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mohon Berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar semua penyakit Atau kita punya rasa sakit Atau kita menolong orang Sakitnya itu Insya Allah Mudah-mudahan Allah Sembukan Ya Allah Sembukan Sehat kembali Seperti biasa Terima kasih Sudah senantiasa Bersama kami Mudah-mudahan Bermanfaat Silahkan Lihat Video-video Saya yang lainnya Terima kasih Sehat selalu Sukses selalu Bahagia Sejahtera Dan mudah-mudahan Senantiasa mendapatkan Keberkahan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Masih, kerjaannya masih bisa diatur Yang ini Ini seorang jahat ya Baru gini-gini belum Tidak udah Sebenarnya kekencanaan Harus Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 Hai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton